selamat datang di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate Sebelum lanjut jangan lupa bantu like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Fujianti Utami alias Fuji dikenal suka bercanda saat bermain dengan putra Vanessa Angel dan Yudi Andriansyah, Gala Sky Dalam sebuah video, Fuji menakut-nakuti Gala dan menghubut istilah, Dodok Setelah sekian lama berlalu, Dodi kembali membahas masalah tersebut di podcast Iyakuya Dodi mengakui jika ia setuju jika Gala diasuh oleh keluarga Haji Faisal, ayah Fuji Hanya saja, Dodi masih merasakan ganjalan soal video tersebut Pasalnya hingga kini, Fuji tak pernah meminta maaf atas video yang diguga menyenggir dirinya itu Untuk saat ini, kan persidangan masih berjalan, untuk saat ini Dedi setuju, masih tepat Kata Dodi, walaupun ada hal yang mengganjal, salah satunya kayak kemarin, Fuji menakut-nakut Gala dengan kata Dodok Kesal sih enggak, cuma gak pantas aja, gak layak aja Maksud dan tujuannya apa, kan gak baik seperti itu Dodi juga sempat berharap Haji Faisal mau menegur sang putri Soal kemungkinan Fuji meminta maaf, Dodi menyambut baik hal itu Harusnya Pak Faisal menegur, kan gak baik seperti itu, kata ayah Vanessa itu Kalau Fuji minta maaf, Dedi, memaafkan Gak ada satu dendam yang diperpanjang, kalau sudah minta maaf, ya sudah Dedi maafin Yang penting gak diulang lagi Tak cuma membahas Fuji, Dodi juga sempat mengenang sifat asli Dedi, suami Vanessa Meski dulu tak merestui, Dodi mengakui Vanessa berubah positif berkat jasa Bibi Tak kenal maka tak sayang, dulunya Yang Dedi lihat setelah sama Bibi, Vanessa berubah jadi lebih positif Lebih care sama keluarga, sama Mayang juga Ada perubahan yang sangat jelas sekali terlihat setelah menikah, kata Dodi Sampai setahun terakhir sebelum Vanessa meninggal Dia selalu memanggil, telepon Dedi untuk datang ke rumah Beralih ke Fuji dan Tarik Tarik Halilintar dan Fuji tengah menjadi sorotan warganet Mereka baru saja meresmikan hubungan pacaran belum lama Sayangnya tidak sedikit juga yang beranggapan miring tentang hubungan keduanya Bahkan beberapa warganet menilai Tarik Halilintar dan Fuji hanya terlibat hubungan settingan Menanggapi hal tersebut, kakak Ipar Tarik Halilintar, Aurel Hermansyah pun kemudian bertanya kepada sang adik Ipar Aku mau nanya langsung, kalian pacaran atau settingan? Tanya Aurel Hermansyah dikutip dari Youtube Ah, Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022 Mendengar hal tersebut, Tarik Halilintar pun melontarkan candaan bahwa hubungannya dengan Fuji sebatas percobaan selama 6 bulan Kita terikat kontrak lah, aku lagi mencoba 6 bulan, kalau misalnya berhasil lihat kita lanjut, kata Torik Seraya bergurau Fuji pun tampak protes kepada kekasihnya itu Dia takut omongan sang kekasih dipotong dan kemudian mereka dihujat Kemudian Ata Halilintar pun memastikan hubungan asmara sang adik langsung dihadapannya Nggak apa-apa becanda cuma ya netizen harus pinter-pinter jangan mencucut Tapi sebenarnya kalian nih gimana sih hubungannya sekarang? Tanya Ata Halilintar Uniknya, Torik dan Fuji menjawab pertanyaan sang kakak nyaris bersamaan Keduanya menegaskan bahwa hubungan mereka telah resmi berpacaran Pacaran, ujar Fuji dan Tarik nyaris bersamaan